Termasuk di dalam doa Papa Kami mengucap syukur Karena sekali lagi Tuhan Kami boleh dapat datang beribadah di rumahmu Kami boleh memuji namamu Iba saatnya Tuhan Kami ingin menenungkan firman Yara pada saat ini kami mohon Romu yang kudus membantu kami Waktu kami setiap kali membuka firman Tuhan Kami mau membuka hati kami Mohon roh yang kudus Mencelikan mata roh hati kami Dan menerjemahkan firman Tuhan ini Kedalam kehidupan setiap kami Terima kasih Bapak Kami serahkan waktu ini Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan juru selamat Penebus kami yang hidup Amin Silahkan duduk seseorang Shalom Saya menyapa jemaat baik yang disini Ataupun yang di online Tuhan memberkati semua kita Khususnya di pelayanan worship team Baik seseorang sekalian Saya berterima kasih juga kepada IPC Yang boleh bersama-sama Dikantikan semua saudara-saudara Pendeta Joni dan semua Mbak-mbak Tuhan dan juga Para majelis ya kali ini Boleh datang disini Cukup lama Dari awal memimpin camp sekarang Dalam minggu yang terakhir Nanti hari Rabu Saya akan kembali ke Indonesia Selain besok ada acara juga Yang didukung oleh sosial sekalian Terima kasih saudara Tuhan memberkati sosial sekalian Dan firman Tuhan hari ini Saudara tadi sudah dibacakan Kita akan melihat Ayat yang terambilkan dari Satu Petrus pasal yang kedua Tadi sudah dibacakan Kita hanya membaca ayat Sembilan dan sepuluh bersama-sama Sesekalian Sembilan dan sepuluh bersama-sama Kalau saudara Mau bersama saya membacanya Kita akan membaca bersama-sama ya Mari satu, dua, tiga Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar Dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Kamu yang dahulu bukan umat Allah Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan Nah setelah tema pada hari ini Adalah dua kata kunci Yaitu unity and maturity Dan itu sebetulnya Saudara sekalian adalah tema dari seluruh Alkitab Dari kitab-kitab khususnya surat-surat Ephesus juga demikian Nah kalau ini digabungkan saudara Itu adalah menjadi satu gereja yang hidup Gereja yang bersatu Lalu gereja yang sambil menuju ke dewasaan Berarti di tengah-tengah ada yang disebut Bertumbuh saudara sekalian Bersatu bertumbuh Menuju tempat yang lebih tinggi Makin dekat dengan Tuhan Nah ada dua bagian besar Saudara akan saya sampaikan pada hari ini adalah Unity in Christ Yang pertama Lalu yang kedua Maturity in God In the church Ya jadi Bagaimana Bersatu di dalam Kristus Lalu Dewasa di dalam Allah Teritunggal Di dalam gereja Nah ada Dengan cepat saja saudara disini Yohanes 17 Kan saya bacakan ada Empat ayat Yang menyatakan bagian yang pertama ini Saudara ya Empat ayat Yohanes 17 Kalau saudara mau mengikuti juga boleh Ya Membaca bersama saya Yohanes 17 Di dalam ayatnya Yang ke 11 14 18 19 Ya kalau sudah menemukan Yohanes 17 Ayat 11 14 Dan 19 Ya Mari bersama-sama Satu Dua Tiga Dan aku Tidak ada Di dalam dunia Tetapi mereka masih ada Di dalam dunia Dan aku datang kepadamu Ya Bapak yang kudus Peliharkanlah mereka Dalam namamu Yaitu namamu Yang telah kau berikan Kepadaku Supaya mereka menjadi Satu Sama Seperti kita Ayat 14 Aku telah memberikan Firmanmu Kepada mereka Dan dunia Membenci mereka Karena mereka Bukan dari dunia Sama seperti aku Bukan dari dunia 18 19 Sama seperti engkau Telah mengutus aku Kedalam dunia Demikian pula Aku telah Mengutus mereka Kedalam dunia Dan aku Mengutuskan diriku Bagi mereka Supaya mereka pun Dikuduskan Dalam Kebenaran Nah Sama-sama sekalian Ada seorang Ekspositor Alkitab Yang saya suka Mengutip Yaitu Warren Wiersby Dengan terkenal Dengan B-series B-series Dia mengatakan Saudara Kesatuan yang Sejati Hanya dapat Datang Melalui Alap Bapak Di dalam Yesus Di dalam Yesus Krisus Melalui Pertolongan Roh Kudus Sekali lagi Saudara The true unity Can come only From God In Christ By his spirit Jadi di dalam Alatri tunggal Nah saya akan Masuk ke dalam Penerapannya Saudara Di dalam Camp Kita sudah Membahas tema Mengenai komunitas Nah Ada penerapan ini Saya nanti Ambil yang praktis Ini sebagai ujian Apakah kita sudah Bersatu belum ini Nah Yang saya mengutip Dari seorang Hamba Tuhan Penulis Saya penulis Kristen Yang bernama John Powell Ada lima tingkat hubungan Saudara ya Lima tingkat hubungan Kesatu itu Adalah Bahasa basi Ya bahasa basi itu Artinya kita mengucap Sapa Salam Mengucap salam Ya salam Selamat pagi How are you Itu baik gak Saudara kira-kira Baik gak Baik Ya itu baik ya Jadi saudara Sudah ucap salam Belum kiri-kiri Sekarang lihat sebentar Saudara Halo Ya Lihat sebentar ya Nah itu salam Baik ya Tapi kalau sampai salam aja Tentu kalau dalam ibadah Cukup Tapi itu kurang Saudara Maksud yang kedua Tingkat yang makin ke atas Makin naik ya Yang kedua itu adalah Kita mulai membicarakan Sesuatu Ya nah Jadi membicarakan sesuatu Yang ketiga Kita Mulai Mengubukakan pendapat Nah kalau membicarakan sesuatu Biasanya kalau kita Bicarakan sesuatu Atau mengenai orang lain Itu bicara positif Atau negatif Saudara Kalau disini Positif Ya Betul Ya kita bicara Kesaksian Ya puji Tuhan ya Kecuali Kecuali kadang-kadang orang Katanya kalau bicara Orang lain Sukanya itu Ada gosip-gosip Kalau di gereja IPC Puji Tuhan Mestinya tidak Jadi yang kedua Kalau bicara Tentang sesuatu Atau tentang orang lain Nah yang ketiga itu Mulai pendapat Saudara Jadi mulai pendapat Nah biasanya Kalau pendapat itu Mulai ada dua Bisa ada Beda pendapat ini Bisa ada dua sisi Ya Itu Apa Misalnya apalagi Kalau kita lagi Sedang melihat Satu pertandingan Tenis Ataupun Badminton Khususnya badminton Indonesia lagi populer Kita kadang-kadang Misalnya kalau saya masih ingat Daman saya dulu Saudara ya Kalau sekarang mungkin Antoni Apa Sini suka ginting Kalau dulu Zaman saya itu Lim suiking Saudara ya Nah Kita bilang Wah ini mainnya kurang bagus Ini main kurang bagus Tapi kalau kita disuruh main Saudara Kita gak kalah Kok gak disemes Begitu ya Nah itu Begitu ya Nah itu artinya Kita kasih pendapat Wah ini kurang bagus Itu begitu ya Nah yang keempat Adalah tingkat Perasaan Saudara Coba kita sambil mengecek Ini ya Sebelum nanti saya akan masuk Dalam firman Ini aplikasinya Sambil kita nanti ngecek Apakah sudah dalam perasaan Yang paling gampang adalah Mengecek mengenai Suami istri Saudara Kalau suami istri Misalnya Istri Masak sayur asem Keaseman Biasanya Sang suami berani ngomong gak Saudara Istriku yang terkasih Terima kasih Sudah masak sayur asem Tapi Keaseman Sayangku ya Nah istri gak marah Oh maafkan Suamiku yang terkasih Masaknya keaseman Lain kali masak lebih baik Kalau bisa begini Itu Jempolnya bagus Saudara ya Jadi Tapi kalau gak Udah Kamu udah makan aja Jangan banyak ngomong Udah repot ini Nah itu jadi repot Saudara ya Lain kali gak berani lagi Bilang ya Yang kelima Tingkat makin tinggi Itu terbuka Terbuka jujur Terbuka jujur Dari hidup ke hidup Nah ini kalau saya gambarkan Itu adalah Pertama itu dari mata ke mata Kita ucapkan salam Bahasa bahasa itu Baik Tapi kurang Terus lebih dalam Nah yang kedua Tadi kita mulai membicarakan Mulai membicarakan Sesuatu Itu masih di luar diri Anda dan saya Luar diri kita Kita kasih Ya masih Membicarakan sesuatu Nah yang ketiga Pendapat Itu mulai ada Bisa terpisah Biasanya kalau Apalagi kalau Pemilu ya Kadang-kadang satu keluarga Beda pendapat Itu bisa terjadi Sampai Cukup tegang Nah yang keempat itu Hati ke hati Pertama mata ke mata Bicarakan sesuatu itu Mulut ke mulut Lalu kasih pendapat itu Otak ke otak Atau kepala ke kepala Yang keempat Hati ke hati Yang kelima Hidup ke hidup Nah kita sudah bahas di camp Dan hari ini Ingin saya simpulkan Sekaligus dengan ibadah Saudara Dengan kata unity Nah biasanya Kalau orang Kristen Atau hidup Kristen Bahkan suami istri Kristen Harus tingkat sampai tingkat mana Saudara kira-kira Tingkat mana Paling sedikit Harus tingkat 4 Saudara Tapi banyak kali Itu hanya sampai tingkat 3 Ya Nanti Mami tanya pendapat papi Ya Anak kita akan sekolah Masuk di SM mana High school mana Begitu SMA mana Universitas mana Tapi tidak berani Ngomong perasaan Nah kalau sampai begitu Sudah tadi saya katakan Maka kita akan merasa Ya pernikahan Tetapi Kok tidak ada Bisa hati ke hati Nah kalau Sudah hati ke hati Maka akhirnya Keseluruh hidup Kalau gereja Orang Kristen Sampai kemana Saudara Paling sedikit Kat keempat Ya Tadi saya lihat Satu pengumuman Kalau apa Tadi ditayangkan di awal Walaupun tadi Yang mengenai kedup Ada kelompok hidup Itu mau dibikin Kelompok kecil Ini bagus sekali Kedup Kelompok hidup Terus sekalian Kita cek sekarang Sebetulnya Apa itu gereja Saudara Dengan cepat disini Apa itu gereja Nah gereja itu Di dalam perjanjian Baru Ada satu kata Yang cukup populer Gereja itu adalah Ekklesia Ek itu Keluar Kaleo Itu dipanggil Dipanggil keluar Nah itu ada dua arti Saudara Arti yang pertama Itu adalah Disebutnya dengan Istilah gereja lokal Arti yang kedua Itu Worldwide Jadi yang keseluruhan Kalau di dalam perjanjian baru Satu kata Semua yang dipanggil keluar Nah itu arti dipanggil keluar Dari dosa dunia Artinya saudara Kita sudah Diselamatkan Dari satu komunitas Orang-orang yang sudah Ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus Komunitas Persekutuan Yang sudah Orang-orang yang sudah Ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus Nah di dalam 16 sebutan Di dalam Alkitab Saudara Sebelum saya masuk ke situ Itu ada dua istilah Dalam perjanjian lama Yang satu adalah Eda Nah Eda ini adalah Disebutnya The entire visible congregation Jadi seluruh jemaat Yang bisa terlihat Ada satu istilah lagi Yang terkenal Yang dipakai Kahal Nah Kahal ini Saudara dikatakan There within Where there within it Who respond To God's call Jadi Adalah mereka yang di dalamnya Yang berespon Kepada panggilan Nah akhir dari tiga definisi ini Kalau digabungkan Saudara Itu adalah The living community Of those Who have responded To the call of God Jadi Gereja itu adalah Komunitas yang hidup Yang Mereka sudah memberikan Respon kepada Panggilan Tuhan Sekali lagi Gereja adalah Satu komunitas yang hidup Yang mana mereka Berespon Kepada panggilan Tuhan Nah di camp kita sudah bahas ya Panggilan Tuhan adalah Panggilan Keselamatan Yang Umat Yang boleh ditebus Karena Injil Yang ditebus Melalui Injil Kita bahas yang kedua Yaitu kita Mereka bagian Tubuh Kristus Jadi sudah jadi satu Ada pertanyaan Saudara yang sering Diajukan Di latar belakang Kotba ini juga Ada pertanyaan Apakah Bisakah Menjadi Kristen Tanpa menjadi Bagian Dari gereja Setempat Sekali lagi Apakah Dapat menjadi Kristen Tanpa menjadi Bagian dari Gereja Setempat Jawabnya Tidak bisa Saudara Pada waktu kita Dilahirkan kembali Kita sudah bersatu Dengan gereja Kristus Seluruh dunia Secara rohani Invincible church Secara rohani Tetapi secara rohani Kita ingin bersatu Dengan gereja setempat Bob Kalau belum Kayaknya Belum ini Jadi ini penting sekali Nah sekarang Saudara Dengan Walaupun pakai masker Ada yang Tetap jaga protokol Saudara lihat Kiri kanan sebentar Dengan matanya Lihat ada bintang Tidak Saudara Nah Lalu dengan lembut Dengan lembut Saudara bilang Kamu dan saya Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus Kita umat Allah Kita satu tubuh Katakan dengan lembut Jangan serem-serem Saudara ya Kamu dan saya Di dalam Kristus Sudah terima Kristus Adalah umat Allah Satu tubuh Ya sekali lagi Ayo lihat Kiri kanan suami istri Juga boleh ya 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 Amin Ya Puji Tuhan Kita sudah membahas juga Yang ketiga Saudara yaitu Bahwa persekutuan Yang dipenuhi oleh roh kudus Itu yang menjadi Persekutuan kita Sampai kita Maafkan Mungkin kita akan meninggal Sampai di sorga Jadi itulah Teologi komunitas Saudara ya Umat Allah Karena sudah ditebus Satu tubuh Tidak terpisahkan Ya Nah ada satu hal yang Saya percaya Apa yang disebut Satu tubuh itu Diumpamakan Saudara Kalau misalnya Apakah ada yang Tidak penting Di dantra kita Apa misalnya Dalam tubuh kita Ya Kemarin dikutipkan Di dalam kem Kalau saya ingat itu ya Misalnya saudara Anggap apa Jari kelingking Kelingking kaki Tidak penting ya Coba saudara injek Kelingking kaki Tidak penting kan Sakit gak semua tubuh Ayo kelingkingnya Di injek gitu Saudara Kalau gak percaya Sakit Katanya ya Tadi dikutip Di dalam kem Nah Jadi itu penting Semuanya Nah Di dalam 16 sebutan Di dalam Alkitab Di dalam ayat Yang tadi kita baca Ada 4 sebutan Saudara ya 4 sebutan Di dalam Apa 1 Petus 2 Ayat 9-10 Ada 4 sebutan tadi ya Apa itu Yang pertama itu Adalah yang disebut Dengan Kamulah Bangsa yang terpilih Bangsa yang terpilih Jadi ini 4 karakteristik Gereja yang dikutip Di sini Bangsa yang terpilih The chosen people Jadi saudara Dan saya Itu sebetulnya Allah sudah pilih Di dalam Yesus Kristus Orang tanya Pak Kalau gak kepilih Bagaimana Nah kita Nah ini Awal deliberate Menjelaskan dengan bagus Saudara Maksudnya Dia bilang pada waktu Pintu anugerah Ada tulisan Whoever will May come Siapa yang mau Boleh datang Nah pada waktu Kita masuk ke pintu anugerah Kita lihat di baliknya Ada tulisan Chosen Before the foundation of the world Jadi kita kaget Oh Saya terpilih Ternyata Jadi kita bisa tahu Orang yang terpilih Kalau yang gak terpilih Bagaimana pak Saudara gak bisa tahu Karena sampai detik terakhir pun Orang bisa terima Tuhan Yesus Ya ingat ini Kita kadang-kadang sedih Dia udah terima Tuhan Yesus Belum Ternyata banyak kejadian Saudara ya Ternyata dituliskan juga Dalam our daily bread itu Mengenai Mrs. Hanover ya Dia suaminya meninggal Kayaknya kok belum terima Yesus gitu Tapi ternyata ketemu seorang teman Di pasar begitu Di market Saya sedih Saya sedih suami saya kok Sudah terima Yesus belum Ternyata orang itu bilang Hari itu Saya ketemu suami kamu Saya injili dia Saya ngomong dengan dia Dia terima Yesus Wah Mrs. Hanover langsung Senang Langsung bersyukur Ya Nah jadi ada empat sifat Chosen people Yang kedua itu adalah A royal priesthood Kalau disini disebutnya Imamat yang rajani Apa itu maksudnya Saudara Imamat yang rajani Imam itu adalah Dalam perjanjian nama Saudara bisa dilihat di kampus akitab Manusia ingin datang kepada Allah Lewat imam Allah ingin berbicara Kepada manusia lewat Nabi Nabi itu bernama Berbicara atas nama Allah Nah jadi Orang-orang Kristen Saudara sebetulnya Bagian akitab yang kita baca tadi Bisa dibagi menjadi tiga bagian Bagian yang pertama itu adalah Yaitu Growing Bertumbuh Itu ayat dua jelas ya Jadilah sama seperti bayi Yang baru lahir Yang selalu ingin Air susu yang murni Supaya olehnya Kamu bertumbuh Dan beroleh keselamatan Bertumbuh itu artinya Menyadari Akhirnya kita udah Beroleh keselamatan Kita makin sadar Ya itu kitab Petrus Sangat penting Seringkali dikatakan begitu Kamu harus tambahkan Ada tahapan Dalam iman Kebajikan Pengetahuan dan seterusnya Ya Nah Jadi Dikatakan disini Bagian yang kedua Itu adalah Ayat yang ketiga Sampai delapan Tadi sudah dibacakan Itu artinya Building Bangunan rohani Kata kuncinya Livingstone Batu yang hidup Ya Nah bagian ketiga Disitu saudara Yang tadi kita bahas Yaitu Sacrificing Jadi kita Orang-orang Kristen disini Setelah percaya Tuhan Yesus Ini satu-satunya saudara Di dalam seluruh Alkitab Dan ini yang seringkali Dalam reformasi Kita suka lewat Ya Reformasi seringkali Mementingkan Tiga sola Empat sola Lima sola 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 Scriptura Sola Gracia Sola Fide Solus Christus Solideo Gloria Nah kita ada Satu gerakan reformasi Yang penting adalah The priesthood of all Believers Ya Disini dipakai Hiratema Ya itu artinya Saudara Imamat Orang percaya Ya kalau dulu Orang-orang Orang-orang Kristen Tidak berani melayani Yang lainnya hanya untuk Imam Hanya untuk Hamba Tuhan Nah disini saudara Di dalam ayatnya Yang kesembilan Imamat Orang yang percaya Imamat yang rajani Jadi saudara Dan saya Itu bisa Ya berdoa Kepada Tuhan Mengaku dosa Tadi juga didoakan Aku dosa Ya itu kalau imam Mempersembahkan korban Mengaku dosa Terus yang kedua Saudara Imam itu Bisa orang mau datang Kepada Tuhan Kita menjadi perantaranya Arti kita menginjil Nah ini penting Ya mengkabarkan injil Itu yang kedua Yang ketiga Saudara Holy Nation Jadi Bangsa yang kudus Bukan karena kita Lebih layak dari orang lain Tapi kita sudah dipanggil Keluar Menjadi umat Allah Yang keempat Yang disebut disini adalah God's position Saudara dan saya adalah Milik Allah Nah hal ini Sebetulnya kelihatan sederhana Saudara ya Tapi saudara saya ingin tanya disini Dalam pergumulan hidup Di Di Sydney Di luar negeri ini Nah saudara Apakah merasakan Saudara milik Allah Amin Waktu susah Merasakan milik Allah Amin Kalau ada Amin ini kurang nih Saudara ya Nah Kalau ada Saudara Itu puji Tuhan Itu kenapa kita jadi milik Allah Jawabannya satu Karena Jesus Loves me Tuhan Yesus mengasihi saya Tuhan Yesus menebus saya Sehingga saya boleh Menjadi milik Allah Nah saudara kalimat Jesus loves me ini Pernah di dalam satu Konferensi Ya Saya masih ingat Ada seorang penulis Namanya Janet Oke Ya Tulisannya Terkenal dia suka menulis Kisah-kisah Alkitab Dan juga Novel Kristen Dia juga ada Kalau di Amerika Pernah difilmkan di Family Channel Ya Dia Nah satu kali Saudara Janet Oke ini Kebetulan saya di Kanada itu Di bawah Konferensi di Evangelical Top Kanada Ya Satu kali Di dalam Acara rapat Konferensi Tahun annual conference Itu Janet Oke itu Bercerita Saudara Dia pernah Men-interview Karl Bath Karl Bath itu seorang Genius teologi Ya Itu ternyata Saudara Dia tanya pada Karl Teologinya rumit Saudara Saudara kalau baca Ada bukunya Cus dogmatik Banyak volumenya Saudara Ya Rumit sekali Bukan hanya Orang awal Ambat Tuhan Membaca juga rumit Tapi pada waktu itu Ditanya oleh Janet Oke Pak Karl Bath Kalau Anda Boleh mengatakan Kalimat Dengan sederhana Apakah Yang Anda Mau katakan Dalam seluruh Buku Bapak Yang tulisannya Begitu rumit Dia bilang Apa Dia bilang Satu kalimat saya Yaitu Jesus loves me Tuhan Yesus Mengasih saya Memang Karl Bath Terkenal dengan Teologinya Saudara Ya Inkarnasi Ya Jadi Allah Yang di Surga Begitu tinggi Boleh datang Ketengah-tengah Manusia Itu Supaya kita Bisa mengenal dia Karl Bath Menjawab Liberalisme Ya Walaupun Bukan semua Teologi kita Terima Tetapi untuk Hal Inkarnasi ini Luar biasa Kalau bukan Allah yang turun Kita tidak bisa Mengenal Allah Ya itu Diberahkan pakai Rasionalisme Saudara ya Jadi Tidak bisa dengan Pikiran kita Terbatas Tidak mungkin Kecuali Kecuali Allah Menjadi Manusia Seperti kita Mau mengerti Misalnya burung Tidak bisa Kecuali kita Jadi burung Dia bilang Begitu Ya jadi Satu kalimat Saudara Jesus Love me Kita milik Allah Karena Allah Sudah mengasihi kita Allah sudah menjadi Gereja Menjadi Satu Tubuh Untuk apa Saudara Nah ini Misi gereja yang utama Yaitu menjadi Dikatakan Di dalam ayat yang tadi Yang sembilan Jelas Dikatakan Nah disitu ada Satu kalimat Umat kepunyaan Allah Sendiri Supaya Kamu Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang besar Dari dia Yang telah Memanggil kamu Keluar dari Kegelapan Kepada Terangnya Yang ajaib Sekali lagi Saya ulangi Supaya Kamu Ada empat Karakterisif Yajah yang disebutkan Disini Kamulah Bangsa yang terpilih Imamat Yang rajani Bangsa Yang kudus Umat Kepunyaan Allah sendiri Untuk apa Saudara Supaya Kamu Memberitakan Perbuatan Perbuatan Yang besar Dari dia Yang telah Memanggil kamu Keluar Dari kegelapan Kepada terangnya Yang ajaib Kalau saya boleh simpulkan To declare The praises Of him Who call you Out of darkness Into His wonderful light Saudara Nah ini penting Saudara Apakah saudara Bisa Memberitakan ini Bisa Saudara Kita memberitakan Misi gereja Anda adalah Umat pilihan Jelas tadi Anda adalah Orang awam Yang bisa melayani Tuhan Nanti gerakan reformasi Kita bisa membawa jiwa Kita bisa berdoa Mohon ampun Kalau dulu harus lewat Imam semua Walaupun tentu di dalam Ibadah Ada perjemahan kudus Nah Ambat Tuhan Pendeta Mewakili sebagai Imam Sebagai Nabi Itu Seorang ambat Tuhan Kalau di dalam Perjalanan baru Sudah digabungkan Apakah kita bisa Memberitakan Akan Terangnya Yang ajaib Memberitakan Declare the praises Of him Who call you Out of darkness Into His wonderful Light Kalau misalnya Saudara ya Saya kandung di kelas Kategorisasi Saya suka bagi Itu atau di kelas Pembinaan Saya bagi satu kertas Bisa saudara Menuliskan Apa arti Yesus bagimu Nah kalau saya bagi Kertas ini Kira-kira bisa gak Saudara Bisa Amin Puji Tuhan Bisa ya Yang lain juga Saya Nah kalau bisa Puji Tuhan Anda harus sampai titik Memang Tuhan Mendengar doa saya Tuhan Menyembuhkan saya Tuhan Memberkati saya Tapi harus sampai Satu titik Saya ditebus oleh dia Saya orang berdosa Saya tidak layak Ada empat tadi Dipilih oleh Tuhan Menjadi imamat yang raja Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Nah dengan cepat Saudara saya akan masuk Ini bagian yang pertama Jadi satu Nah ujiannya Apakah kita sudah Sampai ke titik Tadi Bukan hanya Bertegur sapa Itu baik Tapi kurang Bukan hanya Membicarakan sesuatu Kita bicarakan Alkitab Itu baik Tapi kurang Anda kasih Pendapat Itu baik Apakah Anda sudah Bisa mengatakan Keindahan Tuhan Yesus Nah dengan Di dalam persekutuan Ya Tanya saya Saudara Sudahkah Di dalam gereja ini Kita ada unity Ada Saudara amin Amin ya Saudara kalau nangis Bisa Bisa whatsapp ke seseorang Bisa telepon ke seseorang Bisa Atau nangis sendiri Memang di gereja Kumpul ya semua Tapi kalau nangis Sendirian pak Ada yang begini gak Saudara Kalau ada dalam Nama Tuhan Yesus Saudara ya Saudara mesti mulai Terbuka Ya Karena Satu tanda Dari orang yang sudah Diselamatkan Dia ingin Bersekutu Community And fellowship A life of prayer Di eternal dimension Mulai ada dimensi kekekalan Kau sudah terima Yesus Kita bisa meninggal Saudara Kena covid bisa meninggal Tetapi Kita sudah punya Hidup yang kekal Yang keempat Yang dikatakan Itu tanda dari Kerohanian yang sejati Yang keempat adalah An intense awareness Of life In the present Saya tahu saya Hidup di depan Tuhan Orang lain gak lihat Saya bisa berbuat dosa Tapi Tapi tidak Saya hidup di depan Tuhan Nah ini adalah Orang-orang yang Di dalam Tuhan Nah jadi ujian kita Tadi sengaja saya Sampai ke awal Tadi ya Mata ke mata Mulut ke mulut Otak ke otak Sudahkah hati ke hati Harus sampai ke situ Kalau sampai ke situ Sudah itu yang disebut dengan Yang kita membahas di dalam Camp Marvelous fellowship Persekutuan yang Menakjubkan Puji Tuhan Sampai ke sana Nah Lalu Dari hidup ke hidup Nah kalau dari hati ke hati Kalau anda dari hati ke hati Akhirnya ini kemana Sudara Kalau sudah hati ke hati Kalau sudah dekat Biasanya kemana Sudara Dari hati ke Mata Apa itu Hati ke mata Apa Sudara Rindu Ya hati ke mata itu Rindu Sudara ya Kan kalau zaman dulu Yang terkenal Dari mana datangnya lintah Dari darat turun ke kali Dari mana datangnya cinta Dari mata turun ke hati Itu zaman dulu ya Mata ke mata Mulut ke mulut Otak ke otak Hati ke hati Hidup ke hidup Nah dari hati Ingin ke mata Nah Saya ingin Cuplikan Dua cuplikan Sudara Langsung masuk ke dalam Bagian yang kedua Bagaimana menuju Kedewasaan Ya walaupun nanti terbatas Saya bahas dengan waktu Itu dari ayatnya adalah Ephesus 4 Ayat 13 Sampai dengan 16 Ya di dalam 4 ayat itu Ada 4 inti Yaitu kita ingin Menjadi satu Sudara Ya menjadi satu di dalam Pada waktu kita Bertumbuh Kita ingin menjadi satu Yaitu di dalam Ada 4 kata kunci Yang pertama itu Sampai kesatuan penuh Major man Complete man Ya Yaitu Kristus Menjadi tujuan kita Kita menjadi satu Menuju kedewasaan Kesana Yang kedua kata kuncinya Itu adalah Nepios Bukan lagi anak-anak Sudara bisa Dealing truly Jadi Bisa Tidak diombang-ambingkan Nah Yang keempat Itu adalah Sudara bisa Ada kata Semua Bagian tubuh itu Semua bagiannya Bertumbuh Nah ini ayat ini Saya ajak kita baca Sudara Di dalam pasalnya Ephesus yang keempat Ayat yang ke 16 Ya Saya ingin bacakan Sebagai penutup Nah Disana dikatakan Daripadanya lah Seluruh tubuh yang rapi Tersusun Dan diikat menjadi satu Oleh pelayanan Semua bagiannya Sesuai dengan Kadar pekerjaan Tiap-tiap anggota Menerima pertumbuhannya Dan membangun dirinya Dalam kasih Nah bagian yang keempat ini Sudara dari Bagaimana kita bertunjuk Kementerian ke dewasaan Setelah menjadi satu Itu Adalah di dalam ini Kalau di dalam Terjemahan yang Lebih Apa Lebih jelas itu Sudara ya Yang memakai satu Kata sedara From him The whole body Join And hold Together By every Supporting Ligament Grows And builds Itself Up In love As Each part Does It works Ya dikatakan Disana sedara Bagaimana Tiap bagian Bertumbuh Di dalam bagiannya Semua Mengarah Menjadi satu Yang terakhir Sedara Bagaimana Kalau dalam Pertumbuhan Kedewasaan Apakah kita Betul-betul Sudah unity And maturity Tadi saya katakan Setelah kita Dari hati ke hati Pasti ingin Dari hati ke mata Ya Di Alkitab Ada satu ayat Sedara Jauh di mata Dekati hati Di 1 Thessalonica 2 ayat 17 Kamu jauh Tapi tidak jauh Dari hati Dekat Tidak jauh Di hati Nah saya ingin Tutup dengan Kesaksian seorang Anggota jemaat Di Jakarta Nah jemaat ini Biasanya saudara Ibadahnya itu Online Nah satu kali Saya telepon dia Dia bilang begini Pak Gideon Saya mau ikut Persesuan doa dulu Ini Persesuan doa dulu Oh Baik Nanti setelah persesuan doa Baru dia telepon Oh saya bilang Bagus sekali Dia bilang Pak Gideon Dia langsung cerita Saya sih bisa ikut online Pak Gideon Ya Kalau yang online tentu Gak apa-apa ya Tapi dia bilang Saya rasanya kok pengen Harus dateng Harus dateng Dia bilang Kenapa kalau online Dia bilang saya ikutnya Gak sungguh-sungguh ini Dia bilang saya bisa Kadang-kadang pakaiannya Salah-salahan Saya kadang-kadang jalan-jalan Wah saya kagum juga Doa Rabu dia ikut Lalu doa Sabtu pagi Juga begitu Dia bilang dia gak mau Apa Cuman Kalau cuma Online saya gak cukup Dia mau dateng Nah itu tadi saya sebut Dari hati ke hati Dari hati ke mata Saudara Itu artinya rindu Nah tentu saya tidak mengatakan Yang online Oh berarti Gak boleh Silahkan Tapi Anda merasa kurang Saya ingin sampai ketemu Nah ada seorang Saya ingin tutup juga saudara Dengan satu kesaksian ini Seorang dia liburan di London Seorang Kristen Dalam bukunya Christian Ways Dia sedang Dalam keadaan liburan Nah dia sedang-sedang kecewa Sedang apa Sedih Waktu dia sedang sedih Dia jalan-jalan Di park Di satu taman di London Waktu jalan itu Dia ketemu teman lama Saudara Saya disini Kemarin cerita Bapak Jowri Ketemu banyak teman lama Yang gak disangka-sangka Saudara ya Teman SMA saya Sudah 40 tahun lebih Gak ketemu Saudara Ketemu disini loh Disini Kaget saya Nah Orang ini dia juga sedang Liburan di London Lalu dia ketemu Dengan satu teman Di taman Waktu ketemu Waduh Dia merasa Ngomong-ngomong Dikuatkan Saudara Dia pulang ke hotel Dan malam itu Dia telepon Halo Kamu tahu gak Tadi kita ketemu Saya merasa dikuatkan Saya sedang kecewa Ada satu hal yang berat Yang saya stres Tapi waktu ketemu kamu Saya dikuatkan Lalu temannya bilang begini Saya juga sedang Dalam keadaan kecewa Dalam keadaan Ada sesuatu Yang saya merasakan Stres Tapi kalau ketemu kamu Saya disegarkan Ada dalam bukunya Christian Way Dia mengatakan Nah itulah Jadi kita kalau datang Ke persekutuan Bukan kita sudah sempurna Bukan Asal saudara Sudah di dalam Kristus Dalam Filipi 2 Ayat 1-11 Dalam Kristus Ada nasihat Ada persekutuan roh Ada kasih mesra Ada belas kasihan Di dalam Kristus Jadi saudara Pada waktu kita datang Biarlah saudara datang Ke rumah Tuhan Dengan satu kerinduan Amin Selamat menikmati